Baik, silahkan. Al-Siyyidina wa Mawlana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa taahirin. Allahumma la sahna illa maa ja'altahu sahna. Wa anta taj'al al-hazna iza shitta sahna. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi al-niyati wal-qawli wal-'amal. Wa ba'lu. Para alim ulama, para kiai, para ashabillah yang hadir, yang kami hormati. Para peserta berdangkupu, setudi Islam Udilat yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nekmat-nekmatnya kepada kita semuanya. Terutama nekmat taufiq. Karena hanya dengan taufiq Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Salah satunya adalah dengan menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal salih yang kita lakukan. Dan ini juga menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbana Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Akum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil kianat. Para peserta berdangku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita memulai kajian kita pada sore hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada semua yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Inna allaha la yukbalu minal amali illa ma'kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas murni karna Allah subhanahu wa ta'ala. Para peserta berdangku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah gaji sebelumnya tentang siapa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan telah kita sampaikan bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Baik dalam akidah maupun ahkam. Mereka adalah mayoritas umat Islam, asawadul awam. Dan mereka adalah asyariyah maduridiyyah. Golongan yang mengikuti Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Ma'adulidiyyah. Maka ketika kita ditanya siapa Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bisa menjawabnya dengan tiga jawaban. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu wa ta'ala sahabatnya. Baik dalam akidah maupun ahkam. Yang kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas umat Islam. Yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah asyariyah maduridiyyah. Golongan yang mengikuti Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Ma'adulidiyyah. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila kita kaji tentang ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah itu dimulai sejak Nabi yang pertama. Sejarah Rasul yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau berbicara tentang ajaran dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita berbicara Ahli Sunnah wal Jamaah adalah asyariyah maduridiyyah. Sebagai sebuah golongan tentu ini bermulanya dari Al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Ma'adulidiyyah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah SWT, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah pada dasarnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Jadi ajaran Islam itu sendiri itulah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena itulah tadi kita katakan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ajaran Rasulullah SAW dalam aqidah adalah ajaran seluruh para Nabi. Karena itu ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah tidak berbeda dengan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah dalam aqidah tidak berbeda dengan ajaran Nabi Musa. Tidak berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak berbeda dengan ajaran Nabi Noh. Tidak berbeda dengan ajaran Nabi Adam alaihissalam. Maka sejarah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah berawal dari sejarah ajaran para Nabi. Karena seluruh para Nabi semua meyakini keyakinan yang diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah sekarang. Ajaran pokok daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah La ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain hanya Allah. Meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu anda. Dan adanya Allah tidak serupa dengan adanya makhluk. Adanya tanpa permulaan. Adanya tanpa ada akhirannya. Bukan berupa benda. Tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Ini adalah keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Juga yang diyakini oleh seluruh para Nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian para Nabi setelahnya sampai pada masa Rasulullah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Para Nabi itu diibaratkan saudara, satu bapak, berbeda-beda ibunya. Diibaratkan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Rasulullah menjelaskan dinuhum wahidun. Agamanya itu satu. Yaitu Islam. Artinya syariatnya itu berbeda-beda. Jadi dari sisi akidah, semuanya sama. Seluruh para Nabi akidahnya adalah akidah Islam. Dan pokok-pokok akidahnya seperti yang tadi kita jelaskan. Itu juga yang diakini oleh kelapa asyariah. Yang diakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu dari sisi ajarannya. Pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah pokok-pokok ajaran Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Sejak Nabi yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi Adam alaihissalam. Bahkan seluruh manusia itu berakama Islam. Tidak ada yang kafir pada masa Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga pada masa Nabi Syed. Pada masa Nabi Idris alaihissalam. Tidak ada yang kafir. Seluruh manusia yang ada ketika itu. Semuanya Muslim. Semuanya berakidah yang sama. Berakidahkan akidah Islaminya. Terjadi kekufuran. Terjadi kesyirikan. Terjadi penyembahan kepada selain Allah. Itu setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Ada seorang. Ada lima orang wali. Lima orang wali yang soleh. Yang memimpin dan memimpin umat manusia ketika itu. Tetapi setelah lima orang wali yang soleh ini. Wafat. Kemudian ada iblis yang datang. Kepada manusia, masyarakat ketika itu. Dan membujuk mereka agar membuat sepatung dari lima wali yang soleh itu. Dengan alasan adalah untuk mengenang. Sebagai peringatan. Dan sebagai pemenang jasa-jasa dari lima orang wali tersebut. Yang telah membimbing dan membina mereka selama ini. Maka itu dilakukan. Mereka ketika itu membuat patung. Tujuannya adalah untuk mengenang. Dan mengingat lima orang wali soleh yang telah membimbing mereka. Tetapi setelah berganti generasi. Iblis datang kembali. Orangnya sudah berbeda. Iblis datang kembali. Memberitahukan kepada mereka. Kenapa kalian tidak menyembah patung-patung ini. Padahal nenekmu yang kalian dahulu. Itu membuat patung ini untuk disembah. Kenapa kalian tidak menyembahnya. Maka mulai saat itulah. Muncul orang-orang yang beribadah kepada saling Allah. Terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan semakin hari. Semakin banyak dan semakin meluas. Sampai kemudian di atas bumi ini. Tidak ada lagi orang-orang yang menyembah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadilah jahiliyah. Yang disebut dengan jahiliyah ula. Yaitu jahiliyah pertama. Yaitu tidak adanya manusia yang beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di atas bumi ini. Dan jahiliyah ini berlangsung selama seribu tahun. Setelah seribu tahun terjadi jahiliyah. Tidak ada manusia yang beribadah kepada Allah. Di muka bumi ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam. Untuk berda'wah. Diutus sebagai Nabi. Sebagai Rasul. Untuk mengajak umat manusia. Yang kafir. Masuk ke dalam akhama Islam. Maka Nabi Nuh alaihi salam. Menjadi awal Rasul. Ur sila ilal kufan. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama kali diutus kepada orang-orang kafir. Jadi Nabi Nuh alaihi salam bukan Nabi dan Rasul yang pertama secara mutlak. Tidak. Nabi Adam alaihi salam. Belialah Nabi dan Rasul yang pertama diutus secara mutlak. Artinya yang pertama sebelum Nabi Adam tidak ada. Nabi Adam. Nabi Syed. Nabi Idris. Baru Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Nabi Adam alaihi salam. Diperintahkan untuk berda'wah. Kepada umatnya yang muslim. Nabi Syed juga demikian. Nabi Idris juga demikian. Umatnya seluruhnya muslim. Mereka, para Nabi ini, mengajak umatnya yang telah muslim untuk mengamalkan syariat Islam. Berbeda dengan Nabi Nuh alaihi salam yang umatnya kafir. Sehingga beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak mereka umatnya yang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'asallahum nabiyyina mubashirina wa mu'adhirin. Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia. Dahulu manusia pada masalah Nabi Adam. Nabi Syed. Nabi Idris. Itu ummatan wahidah. Artinya, sebagian para ulamat tafsir menjelaskan. Ayat alami'latin wahidah. Dahulu mereka itu beragama dengan agama yang satu. Yaitu Islam. Semuanya muslim. Kemudian terjadi kebufuran. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam. Faba'asallahum nabiyyina mubashirina wa mu'adhirin. Kemudian Allah memutus para Nabi. Mubashirina wa mu'adhirin. Untuk berda'wah kepada mereka. Mubashirin. Artinya memberikan kabur gembira. Kepada mereka yang mau masuk ke dalam agama Islam. Dan mau ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Menjalankan yang diperintahkan. Meninggalkan yang diharamkan. Dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Wa mu'adhirin. Memberikan inzar. Memberikan ancaman dan peringatan. Kepada mereka yang tetap dalam tukufurannya. Atau mereka tidak mau ta'at kepada Allah SWT. Justru bermaksiat kepada Allah. Dengan azab yang berat nanti di akhirat. Di dalam neraka. Ini tukas dari para Nabi. Berda'wah. Mereka Nabi Nuh AS diperintahkan. Untuk mengajak kembali umat manusia. Untuk meyakini. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak. Selain hanya Allah. Allah yang tidak serupa. Dengan sesuatu pun. Dari makhluknya. Begitu seterusnya. Para Nabi berikutnya. Diutus oleh Allah SWT. Nabi wa ta'ala. Untuk mendakwakan. Ajaran ini. Ajaran Islam. Akidah Islam. Yang pada hakikatnya. Akidah itu. Sama dengan akidah. Islam yang kita yakini. Yang disebut sekarang. Dengan akidah. Ahli sunnah wal jamah. Sampai kepada Nabi Isa AS. Setelah Nabi Isa AS. Diangkat oleh Allah SWT. Kesangit yang kedua. Kemudian beramsur-amsur. Terjadi keguguran dan kesyirikan. Di muka bumi ini. Sehingga terjadilah. Jahiliyah yang kedua. Al-Jahiliyah. Al-Zaniyah. Kalau Jahiliyah pertama. Masa. Di antara Nabi Idris. Dan Nabi Nuh AS. Itu berlangsung. Selama seribu tahun. Sedangkan Jahiliyah yang kedua. Masa. Di antara Nabi Isa AS. Dan Nabi Muhammad. Itu berlangsung. Selama 500 tahun. Terjadilah. Kesyirikan. Kekuguran di sana. Pada masa Jahiliyah ini. Sehingga tidak ada lagi. Orang yang menyembah. Allah SWT. Maka. Kemudian Allah SWT. Mengutus Nabi kita. Muhammad SAW. Muhammad Ibn Abdullah Al-Qurashi. Untuk mengajak umat manusia. Kembali. Kembali kepada. Ajaran Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebenarnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah. Tejdidut da'wah. Yaitu. Memperbaharui. Da'wah Islam. Kembali. Karena dahulu. Da'wah Islam. Mengajak orang. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Sudah dilakukan oleh para Nabi sebelumnya. Sudah dilakukan oleh Nabi Isa. Sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Dawud. Nabi Noah. Dan seterusnya. Nabi. Yujadidut da'wah. Memperbaharui da'wah Islam. Setelah selama 500 tahun fakum. Tidak ada Islam di muka bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Diutus oleh Allah. Untuk mengajak kembali umat manusia. Masuk ke dalam agama Islam. Ketika Nabi kita Muhammad SAW. Diutus. Untuk berda'wah. Mengajak umat manusia. Masuk ke dalam agama Islam. Tanggapan dari umatnya. Itu berbeda-beda. Ada sebagian. Yang menolak. Yang menolak. Mereka berisikuk. Tetap dalam kekufurannya. Tetap dalam kebodohan. Dan kesyirikannya. Tetapi ada sebagian. Dari umat beliau. Yang kemudian. Masuk ke dalam agama Islam. Setelah mereka diminta. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka. Menerima Islam. Mendapatkan hidayah. Dari Allah SWT. Dan kemudian. Masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sebagian. Tokoh-tokoh. Dari Yahudi. Dan Nasrani. Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Tersebut misalnya. Seorang ulama. Seorang ulama. Seorang ulama. Seorang ulama. Seorang ulama. Seorang Yahudi. Namanya. Abdullah bin Salam. Namanya Abdullah bin Salam. Ini ahli muliahud. Seorang ulama. Dari orang-orang Yahudi. Yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ada juga salah seorang tokoh Nasrani. Namanya Ashaman Al-Najaji. Ini juga masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Ashaman Al-Najaji. Ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Habasya. Ketika sebagian para sahibat Hijrah. Ke Habasya. Dan mendakwahkan Islam di sana. Ashaman Al-Najaji. Masuk ke dalam agama Islam. Bukan hanya sekadar masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau menjadi seorang Muslim yang taat. Menjadi seorang Muslim. Yang imannya sempurna. Menjadi waliyul min awliyaillah. Meskipun beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah ketika itu. Karena Habasya jauh dari Makkah. Jauh dari Medina. Pada masa. Pada saat Ashaman Al-Najaji ini wafat. Rasulullah SAW menerima wahyu. Menerima wahyu yang memberitahukan. Yang mengkhabarkan tentang wafatnya Ashaman Al-Najaji. Sehingga Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada para sahabat. Untuk melakukan solat ghaib. Atas jenazah dari Ashaman Al-Najaji. Dan ini adalah solat ghaib yang pertama. Yang dilakukan oleh umat Islam. Iaitu solat ghaib. Yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Untuk Ashaman Al-Najaji. Dan di kuburan dari Ashaman Al-Najaji. Dalam beberapa waktu. Terlihat ada jahai yang sangat terang. Yang ini menunjukkan bahawa Ashaman Al-Najaji. Bukan seorang mu'min biasa. Bukan seorang Muslim biasa. Tetapi seorang Muslim. Yang sudah mencapai derajat wilayah. Menjadi seorang wali. Yang telah sempurna keimanannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Tidak ada perpecahan. Umat Islam dalam satu akidah. Umat Islam dalam satu akidah. Tidak ada yang menyimpang dari akidah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu karena Rasulullah SAW memang masih hidup. Yang menjadi rujukan satu-satunya dari umat Islam. Setiap kali ada permasalahan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan selesai. Karena Rasulullah SAW akan menjawabnya berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Sehingga tidak ada perbedaan akidah. Di kalangan umat Islam. Di masa hidupnya Rasulullah SAW. Namun keadaan ini juga masih berlangsung. Pada masa setelahnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian digantikan. Beliau digantikan oleh Sayyidun Abu Bakar. Bukan digantikan kenabiannya. Karena tidak ada Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khatamul anmiya wal mursalin. Tetapi Sayyidun Abu Bakar. Yang menggantikan Rasulullah. Memimpin umat Islam. Beliau adalah Khalifatu Rasulullah. Pada masa Khalifat Abu Bakar. Sudah mulai ada. Sudah mulai ada perkecahan. Di antara umat Islam. Di mana ada sebagian umat Islam. Yang mereka murtad. Mereka keluar dari Islam. Dan menentang. Menentang. Apa namanya. Sayyidun Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai Khalifatu Rasulullah. Kemudian ada sebagian orang. Yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian ada sebagian bahkan. Yang mengatakan aku. Sebagai Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi semuanya kemudian. Bisa diatasi. Oleh Sayyidun Abu Bakar As-Siddiq. R.A. Sehingga kondisi umat Islam. Tetap bersatu. Menjadi satu. Umat Islam. Umat Islam. Saja. Umat Islam. Yang mengandung ajaran yang satu. Ajaran Islam. Yang kita yakini. Sekarang. Yaitu. Ahlus Sunnah. Wajamah. Kemudian. Pada masa. Berikutnya. Pada masa Sayyiduna Umar Ibn Khattab. R.A. Umat Islam. Tetap satu. Dalam satu akilah. Tidak ada perbedaan. Dalam akilah. Setelah. Masa. Sayyiduna Umar. Kemudian berganti. Masa. Yaitu. Pada masa. Sayyiduna Uthman Ibn Affan. R.A. Di akhir masa. Perintahan Sayyiduna Uthman. R.A. Sudah mulai. Terjadi. Benih-benih perbencahan. Terjadi benih-benih perbencahan. Umat Islam. Diadu domba. Diadu domba oleh orang-orang munafid. Sehingga terjadilah kemudian. Apa namanya. Pengepungan terhadap rumah. Sayyiduna Uthman Ibn Affan. Khalifah. Yang ketiga. Dan kemudian. Bahkan berakhir. Dengan tragis. Yaitu. Wafatnya. Khalifah. Uthman Ibn Affan. R.A. R.A. Setelah itu. Masa. Sayyiduna Ali. Keadaannya. Tidak membaik. Umat Islam. Sudah. Banyak. Termakan. Berita-berita. Hak. Di masyarakat. Sehingga. Gunjang-ganjing terjadi. Di tengah-tengah umat. Bahkan kemudian. Di akhir. Dari pemerintahan. Sayyiduna Ali. Ibn Abi Talib. R.A. Umat Islam. Terbecah. Terbecah. Terjadilah perang-perang besar. Di antara umat Islam. Itu sendiri. Ada perang. Sifin. Dan juga ada perang. Jamal. Yang perang itu melibatkan. Antara umat Islam. Bukan umat Islam. Dengan umat kafir. Tetapi umat Islam. Dengan umat Islam. Yang kemudian. Mengalirkan darah. Ratusan ribu. Umat Islam. Ini terjadi. Pada masa. Akhir. Dari khalifah. Ali Ibn Abi Talib. R.A. Pada akhir. Pemerintahan. Sayyiduna Ali ini. Kemudian. Dampak dari itu semuanya. Juga muncul. Muncul penyimpangan. Dalam akidah-akidah. Muncul. Kelompok-kelompok. Yang memiliki. Akidah yang. Golun mudillun. Akidah yang sesat. Dan menyesatkan. Umat Islam. Yang berbeda dengan. Akidahnya para sahabat. Yang berbeda dengan. Akidah Rasulullah. S.A.W. Pada saat itu. Muncul kelompok. Khawarij. Muncul kelompok Syiah. Muncul kelompok Kaderiyah. Muncul kelompok Jabriyah. Muncul kelompok Dahriyah. Dan seterusnya. Muncul kelompok-kelompok. Yang menyimpan. Dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang menyimpan. Dari Afidah Rasulullah. S.A.W. Dan para sahabatnya. Sehingga para sahabat. Yang masih hidup. Ketika itu. Di akhir. Masa Sayyidina Ali. Para sahabat besar. Mereka berusaha. Untuk menghilangkan. Syubaha. Syubaha. Yang dilontarkan. Oleh kelompok-kelompok. Yang menyimpan ini. Seperti. Sayyidina Ali. Bina Ali Talib. R.A.W. Beliau juga membantah. Kelompok Khawarij. Dengan khujah-khujahnya. Yang sangat kuat. Beliau juga membantah. Kelompok Syiah. Yang sebagian. Bahkan mempertuhankan. Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. Bahkan. Diriwayatkan. Bahawa Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. Sampai. Kemudian. Menganggil. Dan menghukum. Mereka yang. Menyembah. Dan mempertuhankan. Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. Bahkan. Beliau memberikan. Hukuman. Yang sangat berat. Mereka dibunuh. Dengan cara dibakar. Oleh Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. R.A.W. Karena buruknya. Akhidat mereka. Sayyidina Ali. Yang mereka sembah. Telah. Menyatakan. Terlepas. Dan bebas. Dari apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tetap. Montot. Menyembah. Orang yang. Yang secara. Terang. Tidak mau disembah. Dan bahkan. Menghukum orang yang menyembahnya. Tetapi mereka. Tetap dalam kesesatannya. Mereka. Berlebihan. Hulu. Di dalam agama. Di dalam memuji. Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. Sayyidina Ali. Bina Abi Talib. Bukan bagian dari Syiah. Dan beliau. Bukan imamnya Syiah. Beliau adalah imam. Ahli sunnah. Wadi jamaah. Beliau juga. Mengkantar. Beliau mengkantar. Dan membantah. Kelompok. Kelompok khawarij. Yang kelompok khawarij ini. Adalah kelompok yang mengkafirkan. Umat Islam. Kelompok yang mengkafirkan. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mengkafirkan. Abu Musa al-Ash'ari. Mengkafirkan. Mu'aliyah bin Abi Sufyan. Mengkafirkan. Amru bin al-Az. Dan bahkan. Mereka mengkafirkan. Seluruh umat Islam. Para sahabat. Yang mereka setuju. Dengan tahkim. Mereka mengkafirkan seluruhnya. Dengan gali. Bahwa. Menurut mereka. Tahkim adalah. Berarti berhukum. Dengan selain hukum Islam. Dan menurut mereka. Menurut mereka. Artinya. Menurut versi. Pemahaman mereka. Ayat. Wa malam yakum. Mima anzalum. Ma'u fa'ulah. Ika humul kafirun. Itu. Menjadi. Pedoman. Bagi mereka. Dalam mengkafirkan. Umat Islam. Yang ketika itu. Setuju. Dengan tahkim. Yang melakukan. Dan yang setuju. Dengan tahkim. Mereka salah. Di dalam memahami. Ayat tersebut. Dan. Sayyiduna Adi bin Abi Talib. Juga tidak kenal. Jika dikatakan. Telah berhukum. Dengan hukum. Selain Islam. Hadirin. Yang berahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Di sini muncul. Kelompok yang ekstrim. Yang berpaham. Takfir sumuli. Yaitu kelompok khawarij. Yang berujung. Kemudian. Dengan. Melakukan. Aksi. Radikal. Dan. Teror. Terhadap. Sayyidina Ali. Dan para sahabat yang lainnya. Bahkan kemudian. Berakhir. Dengan. Dibunuhnya. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oleh kelompok khawarij ini. Kelompok khawarij ini. Memirimkan tiga. Orang. Pembunuh. Yang membunuh tiga tokoh. Di antaranya. Adalah. Membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan berhasil. Seorang khawarij. Namanya. Abdurrahman bin Muljam. Membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu. Akibat dari. Sebuah kemahaman. Yang ekstrim. Yang memahami Al-Quran. Dan hadis. Tidak sesuai dengan pemahaman. Rasulullah s.a.w. Dari badan para sahabat. Akibat dari itu semuanya. Pemahaman. Sebuah akidah. Yang menyimpang dari. Akidah. Ahli sunnah wal jamah. Muncul juga kelompok khadariyah. Yang dibantah. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Dan para sahabat lainnya. Demikian juga para tabi'in. Yang datang berikutnya. Seperti. Syekh Hassan al-Basri. Al-Imam Abu Hanifah. Dan para ulama yang lainnya. Yaitu. Mereka tidak diam. Terhadap munculnya. Kelompok-kelompok. Yang menyimpang. Dari ahli sunnah wal jamah. Pada abad kedua hijriyah. Keadaannya semakin memburuk. Semakin banyak kelompok-kelompok. Semakin banyak firqah-firqah. Yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamah. Kondisinya semakin semerawut. Selain syia. Khawarij. Qadariyah. Jabriyah. Muncul. Mu'atazilah. Dahriyah. Murciyah. Mushabbiha. Mujassima. Karamiyah. Dan sebagainya. Banyak sekali kelompok-kelompok. Yang menyimpang. Dari ahli sunnah wal jamah. Dan semua kelompok-kelompok itu. Mengaku. Sebagai. Kelompok yang paling benar. Setiap kelompok dari kelompok-kelompok ini. Mengaku sebagai. Kelompok yang najiyah. Sebagai kelompok yang selamat. Sebagai kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka mengklaim. Bahwa mereka adalah. Satu-satunya kelompok yang benar. Kondisi yang seperti ini. Menjadikan umat israt ketika itu menjadi bingung. Mana sebenarnya akhidah Rasulullah dan para sahabatnya yang sebenarnya. Orang-orang khawariz mengklaim. Bahwa akhidah mereka yang paling sesuai. Dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Orang syiah juga mengklaim. Bahwa akhidah mereka yang paling sesuai. Dengan akhidah Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga kelompok Kadaria. Kelompok Jabria. Kelompok Daria. Kelompok Matazila. Kelompok Karamia. Dan seterusnya. Mereka mengklaim. Bahwa kelompok mereka adalah. Ajarannya yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Kondisi seperti ini menjadi membingungkan umat israt. Kondisinya menjadi kabur. Akhidah Rasulullah s.a.w. betul-betul terancam. Akhidah Rasulullah s.a.w. keberadaannya betul-betul terancam. Apalagi dengan sempat memuatnya kelompok Mu'adazila. Kelompok Mu'adazila yang diantaranya berpaham dengan paham Kadaria. Ini pernah sangat kuat karena mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kondisi seperti ini semakin memperguruk suasana. Akhidah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya betul-betul terancam. Di saat yang seperti inilah. Di saat kondisi yang sedang buruk inilah. Di saat ketika akhidah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Ini sedang terancam keberadaannya. Menjadi kabur di hadapan umat Islam. Umat Islam bingung. Mana yang sebenarnya akhidah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Di saat yang seperti inilah. Muncul dua imam besar. Muncul terlahirlah dua imam besar. Yaitu yang pertama al-imam Agul Hasan al-Ash'ari. Yang beliau adalah dari Arab. Dan yang kedua adalah al-imam Agul Mansur al-Maduridi. Yang dari Al-Hajam. Yang sekarang berada di daerah sekitar Rusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Al-imam Agul Hasan al-Ash'ari. Dan al-imam Agul Mansur al-Maduridi. Keduanya melakukan hal yang mirip. Hal yang sama. Beliau kemudian menjelaskan. Al-imam Agul Hasan al-Ash'ari. Menjelaskan akhidah Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Dengan menyebutkan dalil-dalil akhidah yang beliau rumuskan. Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah s.a.w. Dan dengan bukti-bukti secara akal. Dengan dalil-dalil naqli. Dan juga dengan dalil-dalil aqli. Saya ulangi lagi. Rasulullah s.a.w. Keliru Al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Beliau menjelaskan. Merumuskan akhidah Rasulullah s.a.w. Dan para sahabatnya. Dirumuskan sedepikian rupa. Dengan disertai dalil. Naqli dan akhli. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan juga dalil aqli. Yang bersumber dari akal. Ini yang dilakukan oleh Al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Dan juga yang dilakukan oleh Al-imam Abu Mansur al-Mahduridi. Para peserta. Ada buku yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Dan demikian juga al-imam Abu Mansur al-Mahduridi. Kemudian menulis. Kitab-kitab. Menulis kitab-kitab yang sangat banyak. Yang berisi penjelasan. Akhidah. Ahri sunnah wal jamaah. Dan rudud. Bantahan-bantahan. Terhadap Mu'tazilah. Terhadap Qadari'ah. Terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang ada ketika itu. Beliau menulis kitab-kitab. Bantahannya. Terhadap paham-paham yang menyimpang. Dari paham. Rasulullah. Dan para sahabatnya. Kemudian. Bukan hanya. Sampai di situ. Beliau juga mendatangi. Para tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang ketika itu sedang menguat. Didatangi. Dan didebat. Diajak diskusi. Diajak berdebat. Tentang pemahaman mereka. Dan tidak ada satupun. Di antara mereka. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang mampu. Untuk mengalahkan. Khudjah. Dari Al-Imam Abu'l-Hazan Al-Ash'ari. Dan Al-Imam Abu'l-Mansurah Al-Fatul Ridi. Yang berada di tempat yang lain. Maka. Disinilah maka. Kemudian. Menjadi tampak jelas. Menjadi terang. Al-Qidah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan umat. Dengan sebab penjelasan. Al-Imam Abu'l-Hazan Al-Ash'ari. Dengan kitab-kitabnya. Kemudian dengan khudjah-khudjahnya. Dengan khudjahnya yang tidak terkalahkan. Oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dan tokoh-tokoh sesat lainnya. Maka. Umat Islam menjadi. 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 Bisa lagi membedakan. Mana akidah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabatnya. Dan mana akidah yang menyimpang. Dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka. Kemudian. Beliau memiliki banyak murid. Yang kemudian menjelaskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Kepada umat manusia. Kepada umat Islam. Dari sini. Maka. Reduplah. Reduplah. Ajaran-ajaran. Sesat. Menyesatkan. Seperti. Ajaran Mu'tazilah. Qadariyah. Jabariyah. Dan sebagainya. Menjadi redup. Dan mati. Dan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Ajaran Ahlus Sunnah. Walijamaah. Menguat. Menguat. Dengan sebab. Al-Imam Abu Khasan. Al-Ash'ari. Dan Imam Abu Mansur. Al-Manduridi. Karena kohidahnya. Mengatakan. Apabila cahaya itu. Kekuat. Maka kegelapan. Akan menipis. Jika cahaya itu ada. Misalnya di sebuah ruangan. Maka ruangan itu akan terang. Dan kita bisa melihat. Apa saja. Kita akan bisa membedakan. Antara sesuatu. Dengan sesuatu yang lainnya. Tetapi di saat. Dalam sebuah ruangan. Cahayanya tidak ada. Atau cahayanya redup. Maka di saat itu. Segalanya menjadi samar-samar. Dan sulit bagi kita. Untuk membedakan. Sesuatu hal. Dan di sini. Ilmu Ahlus Sunnah. Walijamaah. Dengan sebab. Imam Abu Khasan. Al-Ash'ari. Dan Imam Abu Mansur. Al-Manduridi. Ilmu Ahlus Sunnah. Walijamaah. Menerangi. Menerangi umat Islam. Umat Islam. Kembali bisa melihat. Dengan sangat jelas. Mana yang benar. Dan mana yang salah. Mana Ahlus Sunnah. Walijamaah. Yang mengikuti Rasulullah. Dan para sahabatnya. Dan mana yang bukan. Ahlus Sunnah. Walijamaah. Al-Imam Abu Khasan Al-Ash'ari. Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Manduridi. Memiliki jasa yang sangat besar. Dalam menyelamatkan. Akhidah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Di saat. Ajaran Islam. Atau ajaran Islam. Ahlus Sunnah. Walijamaah. Itu. Apa namanya. Ruduk. Penuh dengan syubah. Yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok. Yang menyimpang. Dari Ahlus Sunnah. Walijamaah. Karena jasa yang sangat besar. Dari Al-Imam Abu Khasan Al-Ash'ari. Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Manduridi. Maka kemudian. Mereka. Yang mengikuti. Ajaran Rasulullah. Dan para sahabatnya. Kemudian. Dimisbatkan. Kepada. Al-Imam Abu Khasan Al-Ash'ari. Dan kepada. Al-Imam Abu Mansur Al-Mandur. Al-Manduridi. Sehingga. Disebutlah. Ahlus Sunnah. Al-Jamaah. Adalah. Ash'ariyah. Dan Maduridi. Ash'ariyah. Pengikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Maduridi. Pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Manduridi. Sehingga. Al-Hafid Muhammad Murtabah Al-Zabidi. Dalam syaraf ikhya. Ulumid din. Dalam kitab yang berjudul. Al-Ithafi Sadah Al-Muttabir. Beliau mengatakan. Iza usliqah. Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Al-Muradu Bihim. Al-Ash'iratu. Al-Manduridi. Ketika disebut Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Maka yang dimaksud adalah. Ash'ariyah. Al-Manduridi. Jadi kalau kita menyebut sekarang. Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Maka yang dimaksud adalah. Para pengikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Dan para pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Manduridi. Ini tidak berarti. Bahwa Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Tidak ada sebelum Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Dan Imam Abu Mansur Al-Manduridi. Tidak berarti seperti itu. Tadi sudah kita katakan. Bahwa dari segi ajaran. Ajaran Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Ash'ariyah Maturidi. Adalah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Adalah ajaran para nabi seluruhnya. Dari sisi ajarannya. Hanya saja penamaan. Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Dengan Ash'ariyah Maturidi. Itu baru. Kenapa? Dinisbatkan Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Kepada Imam Abu Hassan dan Imam Abu Mansur. Karena jasanya yang sangat besar. Terhadap ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau yang menyelamatkan. Pakidah Rasulullah dan para sahabatnya. Dari ketidakjelasan. Yang dibuat. Oleh firak. Oleh kelompok-kelompok. Yang menyimpang. Dari Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Maka sekarang kita bisa mengatakan bahwa apabila disebut Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Maka yang dimaksud adalah Ash'ariyah Maturidi. Jika ditanya siapa Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Ash'ariyah Maturidi. Karena pada hakikatnya ajaran Ash'ariyah Maturidi adalah ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan ajaran seluruh para nabi. Dalam prinsip-prinsip akhidah itu adalah sama. Dan Ash'ariyah Maturidiyah. Dari sisi nama itu memang dua. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu. Karena mereka sama dalam prinsip-prinsip akhidah. Ash'ariyah adalah Maturidiyah. Maturidiyah adalah Ash'ariyah. Namun keduanya ada sedikit perbedaan. Yang tidak lebih dari sepuluh perbedaan. Yang perbedaan tersebut bukan dalam masalah usulul akhidah. Bukan dalam prinsip-prinsip akhidah. Tetapi dalam huruf. Dalam jabang-jabang akhidah. InsyaAllah perbedaan antara Ash'ariyah dan Maturidiyah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Sekarang kita akhiri kajian kita pada hari ini. Silahkan mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Jika ada. Jika tidak ada maka akan segera kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf mungkin pada hari ini ada sedikit perbedaan. Yang kita umumkan ada. Kita umumkan jam 13.30. Tetapi kemudian dari panitia ada yang mengumumkan jam 13.00. Mungkin ada yang menunggu dari jam 13.00. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilahe illallah. Allahumma shabdi ala sallidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghofirni wa liwalidayya wa lilimu'minina wa almu'minat. Barakallahu fikum. Wallahu muafiq ila akhwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.